Oke teman-teman, disini saya akan menjelaskan flashing Mito T35 atau Mito T35 Intel Inside Sebelum saya membahas tentang cara flashing dari Mito T35 Mungkin teman-teman membutuhkan software flash tool dan firmware dari Mito T35 Teman-teman bisa melihat di deskripsi link download dari software flash toolnya dan firmware dari Mito T35 Oke kita mulai saja cara flashing Mito T35 Intel Inside Setelah software flash tool dan firmware Mito T35 didownload Kita ekstrak saja flash tool dan firmware Mito T35 Pertama-tama kita buka flash tool Mito T35 dan kita jalankan Setelah terbuka, kita masukkan terlebih dahulu firmware dari Mito T35 ke dalam software flash tool Dari boot sampai user data, kita masukkan semuanya lalu kita open Lalu kita klik custom order, lalu kita centang semua firmware dari Mito T35 Setelah selesai, kita klik kembali custom order Selanjutnya kita memilih conditional arise earth area before write Setelah itu kita memilih communication drive, kita memilih generic USB, komputer port kita satu saja Kita next Sebelum memulai, kita persiapkan terlebih dahulu Mito T35 Setelah klik start USB 1, teman-teman langsung masukkan kabel data ke komputer teman-teman Dan tekan tombol polimo bawah di Mito T35 teman-teman Dan tunggu sampai selesai Setelah selesai, kita exit saja lalu kita nyalakan Mito T35 nya Jika berhasil flashing, Mito T35 akan nyala secara normal Oke terima kasih, semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, and comment